Alhamdulillah Pak Anggam, hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam kegiatan konsul Dr. Sirka yang acara ini menjadi acara yang khusus hanya bisa diakses oleh para member Bishara ID. Dan dalam acara ini kita bisa diskusi, jadi tidak ada materi, tapi insya Allah kita bisa langsung diskusi mengenai permasalahan-permasalahan bisnis syariah ataupun mengenai sirka. Perkhususnya memang mengenai sirka. Dan semoga selesai acara ini nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salam dan salam juga kita panjatkan kepada juzungan kita Nabi Bishara Muhammad SAW dan semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan sebelum kita mulai acara ini, mari kita bersama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? sehat semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah. Dan juga diberi kesempatan untuk terus bertolakul ilmi. Dan semoga dengan bertolakul ilmi, ilmi ini, kita bisa terus memperbaiki, terutama muamalah-muamalah kita. Alhamdulillah hampir 30 orang yang bisa hadir. Dan memang ini untuk bisa hanya diakses oleh member Bisharo ID, walaupun besok insya Allah di-upload di publik, di akun YouTube kami. Jadi yang lain bisa menonton, tapi tidak bisa mengikuti acaranya selain member Bisharo ID. Nah, Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang saya sudah kumpulkan. Dan memang pertanyaan-pertanyaan ini masih dikhususkan di kelasnya di KBS, di kelas Kuliah Bisnis Syariah. Mungkin yang next, saya juga ada ngajar di Panduan Sirkah, di kelas Taskif. Mungkin yang next, pertanyaan-pertanyaan di Taskif juga bisa kita jadikan bahan diskusi. Nah, apabila pertanyaannya mau dijawab, ada syaratnya yaitu Pia yang bertanya harus hadir di acara ini. Karena saya terkadang membutuhkan pendalaman fakta dan pendetailan untuk bisa menyampaikan kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran atau pendapat. Jadi, kalau tidak hadir, kemungkinan kita loncati pertanyaannya. Sudah siap untuk konsul Dr. Sirkah malam hari ini? Saudara-saudara. Siap, Saud. Siap, Saud. Siap. Jangan lupa kopinya. Siap, Saud. Sudah siap. Sudah siap. Semuanya kuaci. Siap, siap, siap. Oke. Alhamdulillah, Saudara-saudara yang lain juga sudah mulai masuk. Nah, pertanyaan pertama akan kita jawab dari pertanyaannya Pak Fakih Purobi. Apakah orangnya hadir, Pak Fakih Purobi? Sebentar, Pak Fakih Purobi. Sebentar, Pak Fakih Purobi. Apakah hadir? Belum hadir. Sebentar, Pak Fakih Purobi belum hadir ya. Oke. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Yaitu dari Pak Basuki Malik. Apakah hadir? Oh, tidak hadir juga. Yang ketiga, Hanafi Jogja. Apakah hadir? Belum hadir juga ya. Kemudian, Hanik Cipta. Ini kayaknya Jogja juga. Bu Hanik Cipta. Oh, belum hadir juga. Bu Tari Madinah. Apakah hadir? Oh, belum hadir juga. Oke. Mas Apriyansah. Mas Apriyansah, apakah hadir? Ada, Pak. Siap. Oke. Kita masuk ke pertanyaannya Mas Apriyansah. Assalamualaikum, Ustaz. Terkait haramnya dalam menggunakan barang KW. Bagaimana dengan hukum menggunakan software hasil crack atau bajakan, semisal Photoshop dan sebagainya. Biasa software-software tersebut kan berbayar dikarenakan hasil crack. Jadi bisa kita gunakan secara gratis. Hukumnya gimana, apalagi software tersebut kita gunakan untuk mendapatkan penghasilan. Oke. Kemarin saya share mengenai hukum barang KW memang. di grup KBS, Kuliah Bisnis Syariah. Jadi gini, kalau barang KW itu, itu hasil dari kafir harbi, maka hukumnya boleh. Karena hukum asalnya kita itu dilarang mu'amalah sama kafir harbi. Kafir harbi, fiqlan itu adalah kafir yang secara nyata memerangi Islam. Saya mengikuti pendapat bahwasannya Amerika itu termasuk kafir harbi fiqlan. Jadi yang memang dia nyata-nyata memerangi Islam. Maka bermu'amalah dengan perusahaan-perusahaan yang berada di negara sana. Karena diambilnya itu dari kebijakan negaranya. Maka apabila perusahaan itu adalah perusahaan dari pihak di negara sana, maka dia akan mengikuti kebijakan negara sana. Maka hasil-hasilnya pun akan digunakan untuk negara sana. Makanya bermu'amalah dengan kafir harbi itu hukumnya tidak boleh, karena Rasul tidak menjamin darahnya. Makanya sebenarnya kita kalau mu'amalah sama kafir harbi fiqlan itu sebenarnya sampai yang mengeluarkan harta, itu enggak boleh. Nah hasil-hasil dari yang mereka hasilkan, itu dianggap sebagai gonimah. Makanya boleh tidak berbayar. Nah salah satunya misalnya gini ya, tapi bukan mengenai hukum produknya ya. Kalau hukum produknya selama itu mubah-mubah. Contohnya misalnya apa? Coca-Cola. Coca-Cola hasilnya dia perusahaan utamanya dari Amerika. Meminum Coca-Cola bukan terus menjadi haram, tapi bermu'amalah dengan perusahaan Coca-Colanya sebagai yang memu'amalahkan atau mentraksansikan yang pertama itu yang enggak boleh. Maka kalau kita pihak ketiga itu boleh. Karena sudah bukan mu'amalah sama merekanya. Contohnya misalnya gini, Coca-Cola itu dari Amerika. Maka kalau kita perusahaan yang Indonesia sebagai orang yang bertransaksi pertama dari mereka, itu hukumnya tidak boleh. Tapi kalau ternyata tetangga kita atau Indomaret jualan Coca-Cola, itu maka kalau kita mau minum ya harus beli dulu. Ya harus tetap dibayar. Karena kita sudah mu'amalahnya sama tetangga kita atau tuku tersebut. Makanya kalau ke software, saya mengikuti seperti itu. Ada yang menghukumi Amerika? Bukan. Maka kalau dia menghukumi Amerika? Bukan. Maka tidak boleh menggunakan hasil bajakannya atau krek-rekan itu. Nah, monggo. Mas Apriyansah itu mendasarinya ikut pendapat yang mana. Begitu Mas Apriyansah. Bisa dipahami? Oke, tapi yang jelas. Kalau Amerika kan jelas nih, mereka itu kafir-harbi-vilan ya kan? Berarti kalau saya menganggap mereka itu iya, kafir-harbi-vilan, berarti itu tidak apa-apa ya terkait penggunaan software mereka. Misalnya contoh, kayak Photoshop kan itu kan dari Amerika nih. Misalnya kita gunakan krek-reknya. Ya, Microsoft sendiri dari sana. Iya, berarti tidak apa-apa ya setelah. Boleh. Terus, Pak, misalnya kita nih jual-beli, misalnya kita nih mau ekspor ke Amerika juga itu nggak boleh sebenarnya? Nggak boleh sebenarnya. Kalau mengikuti pendapat, yang Amerika itu kafir-harbi-vilan. Karena ada yang menghukumi Amerika itu tidak terang-terangan. Nah, yang dihukumi seperti kafir-harbi-vilan itu yang terang-terangan. Contohnya apa? Cina dengan Uyghur. Tapi menurut saya Amerika walaupun menggunakan perangan orang lain, sebenarnya dia juga terang-terangan. Nah, bedanya apa? Maka Anda bermuamalah dengan sana juga nggak boleh. Makanya kalau mengikuti pendapat Amerika itu kafir-harbi-vilan, berarti apa? Kalau marketingnya pakai Facebook ads, IG ads itu juga nggak boleh. Oh, gitu ya? Jangan sampai injen dengan software-nya ini hanu kafir-harbi. Terus saya pakai aja, nggak usah bayar. Oke, tapi sekaliannya FB ads injen dengan setuju. Nggak apa-apa kalau pakai FB ads itu. Nah, itu berarti tidak konsisten. Kalau mengambil satu pendapat, ya harusnya konsisten dengan dampak-dampak yang lain. Kami tadinya taunya itu Zoom ini bukan dari Amerika. Saya itu awalnya taunya dari Taiwan. Makanya akhirnya beli langsung. Eh, setelah berjalannya waktu, kami searching system kok dapet info bahwasannya Zoom ini dari Amerika. Paketnya aja zoom.us. Akhirnya apa? Kami nggak beli langsung, tapi pakai pihak kedua. Menggunakannya tetap ubah, tapi dengan siapa bermu'amalah, itu kita harus posisikan. Walaupun akhirnya pakai pihak kedua itu lebih mahal. Oh, gitu. Gitu loh. Berarti, ya jujur ya, anak kan pakai FBS nih. Berarti lebih baik kalau sudah berpendapat seperti itu, lebih baik anak menggunakan orang ketiga ya, menggunakan jasa orang yang... Ya, silahkan. Kalau kami nggak pakai mau. Oh, gitu. Karena sekarang ads di Facebook, IG itu semakin mahal. Dan ternyata biaya engagement-nya atau keberhasilannya juga tinggi. Biaya apa sih? Saya lupa nomor. Jadi, potensi closing-nya dari biaya yang dikeluarkan itu bisa seperpuluh atau seberapa. Ya, nggak masalah. Kalau misalnya saya menggunakan jasa orang lain untuk iklan, berarti itu nggak masalah ya? Nggak bertentangan ya, Tad? Ya, boleh. Selama yang jadikan bukan pihak kedua langsung yang langsung bermuamalah dengan satu. Oh, gitu. Oke, Tad. Siap. Siap. Jelas, Gek. Jelas. Oke. Oke, satu pertanyaan sudah. Kembali, saya ulang dari awal. Apakah Pak Pak Pakeh Purofi sudah hadir? Belum hadir. Kemudian yang kedua, Pak Basuki Malik, apakah hadir? Belum hadir. Kemudian yang ketiga, Hanafi. Apakah hadir? Belum hadir. Kemudian Hanik Cipta. Apakah hadir? Belum hadir. Butari, Madinah. Apakah hadir? Belum hadir. Kemudian setelah Abriansah, Mas Abriansah ke Istikonah. Ini Istikomah apa Istikonah sih? Apakah hadir Istikonah? Istikonah itu, coba tak jawile sebentar. Kalau di nama WA-nya itu Istikonah. Nah, ini ada yang namanya Istikomah di sini hadir. Berarti beda orang ya? Kemudian Roli Ananda, apakah hadir? Hadir, Ustaz. Oh, siap. Oke, nanya. Misal, si B membeli paket nasi bok dari si A. Namun si B meminta agar nasi bok tersebut dikirimkan menggunakan gojek langsung ke si C, teman si B. Nah, pertanyaannya, apakah secara hukum diperbolehkan kirim barang langsung dari si A ke si C secara langsung? Atau barang diserah terimakan dulu ke si B, setelah itu terserah si B atau si A yang antarkan ke si C. Karena kemarin kan kita bahas perpindahan harta penjual ke pembeli. Dua, kalau ada pesanan tersebut, sudah sekalian ditambahkan ongkos gojek. Artinya si B bayar ke si A itu terima beres. Pesanan nasi bok atau dan ongkir gojek yang dipesankan gojek si A, apakah ini menjadi multi akad? Oke, menarik. Berarti si B membeli paket nasi bok dari si A. Tadi yang nanya Pak Roli ya? Tolong tetap aktif ya. Siap, siap. Oke, jadi si B itu jual-beli dengan si A. Kemudian si B minta si A langsung kepada si C gitu? Ya, betul, Sat. Kirim barangnya. Jadi gini, untuk barang-barang misliat, barang yang semisal, itu kepemilikannya baru penuh apabila terjadi dua. Ini untuk barang misliat. Itu barang yang semisal. Kepemilikan itu baru penuh setelah adanya akad dan takobut. Takobut itu serah terima. Maka harusnya kalau terjadi, itu kan dasarnya, dasarnya habisnya kan Lata, Bikku, Hatta, Pako, Bido. Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau terima. Dasarnya itu. Nah, itu ulama, itu menyampaikan bahwasannya, walaupun itu akadnya untuk jual-beli, maka apa? Itu berbicara tentang kepemilikan. jadi maksudnya setelah B jual-beli dengan A, tolong yang lain mic-nya disesuaikan. Jual-beli dengan A, itu memang sudah akad. Tapi kepemilikannya baru penuh kalau telah terjadi takobut. Nah, maksudnya apa? Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau terima, itu maksudnya tidak hanya mengenai untuk dijual lagi. Tapi mengenai mau di apapun setelah barang itu dimiliki, itu mau ditasorufkan apapun, itu dasarnya harus sudah kepemilikan dulu secara penuh. Jadi memang yang mau memindahkan kepemilikan ini. Tapi kepemilikannya baru penuh kalau sudah terjadi takobut. Jadi bukan hanya gara-gara B mau jual lagi, tapi mau di apapun, mau B, mau disewakan, mau dihibahkan, itu wajib ditakobut dulu. Maka harusnya A ngirim dulu ke si B, kemudian si B baru ngirim kepada si C. Kita berbicara hukum, tidak berbicara tentang solusi. Solusinya nanti mengikuti hukum. Itu hanya untuk barang-barang mislihat ya, Ustaz? Ya, beda dengan barang kimiat. Jadi barang mislihat itu barang yang bisa dicari padanannya secara umum di pasaran. Kayak misalnya beras, termasuk makanan itu. Kalau barang kimiat itu tidak bisa dicari padanannya di pasaran. Contohnya apa? Anda beli tanah 100 meter persegi. Itu pasti nggak mungkin sama antara tanah yang 100 meter persegi satu dengan 100 meter persegi yang berikutnya, yang lainnya. Makanya kalau barang kimiat itu cukup akat saja. Nggak perlu tangkobut. Kalau tanah itu ya tangkobut. Itu cukup akat. Termasuk hewan ternak. Hewan ternak itu sebenarnya barang kimia. Itu harus dihati-hati. Maka bagaimana tindak lanjutnya? Harus ke B dulu. Baru ke C. Kalau mau lebih efisien, nanti carilah wakil. Si B ini nyari wakil. Misalnya A langsung ngirim kepada si C. Tapi sebelum sampai di C, dicegat di sini. Cari wakil. Tapi wakilnya nggak boleh si C. Karena yang akan tangkobut berikutnya, karena Anda mau menghibahkan si C itu. Maka tidak boleh Anda kok C itu mewakili tangkobutnya si B, kemudian juga mewakili pemberian B kepada C. Uangnya podo kok. Dia nggak boleh dua posisi. Perwakilan itu. Bisa dipahami. Berarti kalau wakil tadi, ibaratnya cuma ini saja. Cuma saya terima barang dari A. Si B ini misalnya wakilnya si D. Si B ini harus bilang kepada D. D wakili saya menerima barang yang dikirim si A, lalu nanti berikan kepada si C. Nah, misalnya si C ini adalah suami, maka si D ini istrinya juga boleh. Karena kan hubungannya suami-istri itu akad nikah, bukan akad yang lain. Maka dia dalam hal ini berbeda pihak. Baik, Ustaz. Baik, baik, baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Nah, tadi yang pertanyaan berikutnya apa? Yang kedua itu ternyata si B ini minta, ininya bondnya itu semua khusus sama ongkir. Nah, apakah ongkir itu tidak multi-akad? Karena kan si B ke A itu jual-beli barang tadi. Terus si B juga minta si A langsung kirim ke si C pakai gojek. Nah, itu yang satu lagi kan akadnya kan ada akad jasa, apa enggak multi-akad ya, Ustaz? Jadi gini, ini B sama A terjadi jual-beli. Oke. Nah, nanti mau dikirim kepada si C. Misalnya begitu kan. Pakai gojek. Iya. Oke. Nah, makanya yang harus dipahami, ceritanya nanti di C ada wakilnya lah. Begitu ya. Makanya yang harus dipahami apa? Siapakah yang berakat dengan gojek ini? Si B kah atau si A? Si A biasanya, Ustaz. Karena B itu tahu beres semua. Oke. Maka sebenarnya terjadi akad ijaroh juga di sini. Oke. Yang mana abis itu akad ijarohnya di sini. Jadi ini ijaroh satu, ini ijaroh dua. Oke. Maka akad ijaroh satu itu antara ini, akad ijaroh dua itu antara ini. Iya. Nah, kalau dia mewajibkan jual-belinya dengan mirimnya itu, apa, karena pihaknya masih sama, maka itu multi akad. Oke. Tapi kalau itu opsional, boleh. Yaitu apa? B tidak mewajibkan harus A. Dan A kalau nolak juga boleh. Itu nggak apa-apa. Jadi multi akad itu kalau memang terikat dan diwajibkan. Kalau enggak masih opsional, itu boleh. Kalau paket, ya Ustaz. Kalau paket itu selama dia masih opsional, boleh. Makanya kalau kita jualan, kalau kita jualan, terus mewajibkan kalau pesan delivery, pesan online, itu delivery-nya harus dari kita. Tidak boleh, itu terjadi multi akad. Maksudnya apa? Kalau dia mau ambil sendiri, boleh. Kalau dia mau dikirimin, boleh. Atau dia mengambilnya pakai pihak ketiga, juga boleh. Cuman kan biasanya juga nggak nolak juga. Kalau itu efisien. Nah, maka ingat, akad ijarohnya itu antara B dengan A. Maka dalam akad ini, itu harganya yang menentukan B sama A. Sedangkan di ijaroh dua, yang menentukan A sama Gojek. Berarti apa? Ini berbeda nilai, boleh. Contohnya, dia minta berapa? 20 ribu. Ternyata ke sini ini 15 ribu. Maka dia punya keuntungan 5 ribu. Boleh. Atau ternyata dia bilang, oke 20 ribu. Eh, di sini malah jadinya 25 ribu. Nah, dia menanggung kerugian 5 ribu. Atau dia yang menanggung kekurangannya. Oke, itu kalau akadnya gini. Beda kalau ternyata akad ijarohnya itu di sini. Jadi cuman satu. Maka kan yang berakad itu ini. Yang diwakilkan oleh A. Dalam hal ini tidak terjadi ijaroh satu dan dua. Ya, tidak terjadi ijaroh satu dan dua. Tapi di sini ijarohnya satu, di sini wakalah. Wakalah, iya. Yaitu mewakili untuk ngasih barangnya agar dikirim oleh Gojek. Tolong dong wakilin saya akad sama Gojek untuk bisa dikirim sini. Nah, kalau dia wakil, dia tidak terkena keuntungan dan dia tidak terkena kerugian. Maka pada saat dicek Gojeknya itu ternyata 15 ribu, maka enggak boleh si A minta 20 ribu. Begitu juga kalau ternyata 15 cukup, eh ternyata pas actionnya ternyata 20 ribu. Ya A tidak menanggung. Ya si B harus nambah 5 ribu lagi, jadi 20 ribu. Begitu loh. Jadi solusinya harus pertama opsional. Ya Ustadz ya, itu hanya opsi. Yang kedua, kalau bisa tadi ada perbedaan harga ya Ustadz ya? Ya tergantung akadnya itu yang mana, ijarohnya di mana. Karena kalau akadnya antara B dengan A ijaroh, A terus nyari pihak lain untuk melakukan itu tuh boleh. Itu namanya ijaroh ala ijaroh. Boleh itu. Tapi ijarohnya jadi ada dua, maka harganya urusan sendiri-sendiri. Dan ternyata si A meminta margin atau dia nyari keuntungan dalam hal itu, boleh. Tidak terkenal melakukan dengan jual belinya Ustadz? Ya selama tidak diwajibkan, tidak melakukan. Oh ya, siap. Bisa dipahami? Siap, Ustadz. Siap, jelas ya. Oke. Gimana enak tuh kalau langsung ketemu orang-orangnya. Yang berikutnya. Ini... Sebentar, kita ulangi lagi. Apakah Pak Pak Fakih Hurobi sudah datang? Belum. Apakah Pak Basuki Malik sudah datang? Belum. Apakah Mas Hanabik sudah datang? Belum. Hanik Cipta sudah datang? Belum. Tari, Madinah? Belum sepertinya. Kemudian tadi Apriyansa sudah. Istiqonah apakah datang? Belum. Kemudian Roli Ananda tadi sudah. Desi apakah datang? Desi seperti. Siapa yang datang? Desi, Desi. Oh, Desi. Siap. Suaranya kok agak kecil, Mbak Desi. Iya. Ada masalah mikernya. Oh, mikernya. Suaranya. Oke. Istiqonah nanya tentang akad sirkah dalam pertanian yang benar bagaimana ya untuk menghindari keharaman akibat sewa lahan pertanian. Nah, memang kalau untuk lahan pertanian itu enggak bisa disewa dan enggak bisa dijadikan modal. Maka harusnya tidak ada posisi sewa lahannya, begitu juga tidak ada lahan dijadikan modal dalam pertanian. Itu solusinya. Kenapa? Karena memang dalam pertanian ada dalil-dalil khusus yang tidak memperbolehkan hal tersebut. Saya kurang hafal dalilnya enggak panjang-panjang. Nanti bisa saya share di grup. Jadi, kalau ditanya apa solusinya? Ya, berarti tidak bisa dijadikan disewa lahannya atau dijadikan modal lahan pertaniannya. Maka pihak-pihak yang mempunyai lahan itu memang tidak bisa menggunakan lahannya untuk mendapatkan kompensasi. Nah, berarti kalau memang dia mau, misalnya, kalau sewa lahan sudah enggak bisa. Jadi, lahannya itu tidak bisa disewa. Ini khusus pertanian saja. Di luar pertanian boleh dia minta sewa. Misalnya dijadikan peternakan, dijadikan ruko, dijadikan rumah, gadang, atau apapun itu, boleh lahan itu disewakan. Kalau perkebunan beda apa? Sama. Jadi, intinya yang menggunakan manfaat dari zat tanahnya. Jadi, pertanian, perkebunan, intinya bercocok tanam. Maka, kalau dia lahan, enggak bisa disewakan dan enggak bisa dapat ujur. Cuman, kalau dia mau dapat, ini kan lahannya dia. Semisalnya dia mau dapat bagian atau kompensasi dari adanya lahan tersebut, kan dari sisi sewa enggak bisa. Nah, kalau dari sisi sirka, gara-gara lahannya itu juga enggak bisa jadi modal. Maka apa? Kalau mau sirka, sirkanya dia posisinya jadi pemodal, masukin modal uang. Nah, itu boleh. Jadi, bukan gara-gara lahannya, tapi gara-gara uang. Atau barang lah, yang memang digunakan untuk bisnis bercocok tanam di pertanian itu. Tapi terhadap lahannya itu tidak bisa dia mintakan kompensasi atau dijadikan bagian dari modal. Nah, hukum Islam itu visioner jauh ke depan. Tahu enggak? Dengan adanya larangan ini, dengan adanya larangan ini, itu jadi mempermudah yang namanya bahan pangan. Jadi memang akan mempermudah yang namanya produksi di bahan perangan. Kalau produksi di bahan perangan itu mudah, maka harga-harganya itu murah. Kenapa? Karena memang tidak ada biaya lahan di situ. Kan gitu. Bahkan kalau ada tanah kosongan, itu boleh diambil dengan dipatokin, tapi dia punya kewajiban untuk memanfaatkannya selama 3 tahun. Nah, dengan adanya harga-harga bahan pangan murah, pemicunya apa? Pemicunya itu harga-harga barang yang lain, itu pasti juga akan murah. Kenapa? Karena urusan perutnya sudah selesai. Dan memang syariatism itu memposisikannya dengan baik, yaitu urusan perut itu diutamakan. Karena apapun masalahnya, kalau makan itu masih bisa ter-cover, dia insya Allah bisa menyelesaikan masalah-masalah berikutnya. Bahkan kan tahanan perang saja harus dikasih makan. Nah, kalau harga-harga lain murah, maka apa? Kesejahteraan rakyat itu gampang tercapai. Maka kalau rakyatnya sejahtera, ngurusnya enak, maka apa? Menegakkan syariat Islam ke penjurunan dunia itu bisa dengan ideal. Begitu. Karena memang harus di-spreading syariat Islam ini. Enggak bisa. Katanya Islam rahmatanil alamin. Dari mana dia jadi rahmatanil alamin kalau syariatnya tidak diterapkan? Nah, makanya jadi punya kewajiban menerapkan syariat. Lalu dengan apa penegakan syariat itu bisa dilakukan? Dulu Nabi itu, intinya dulu waktu zaman kekilapan, Islam itu sampai hampir 2 per 3 dunia dikuasa. Di bawah naungan syariat Islam. Karena sistemnya itu diterapkan. Maka apa? Maka kalau kesejahteraan rakyat itu tercapai, menegakkan syariat Islam, salah satunya dengan jalan jihad. Tapi ingat, itu ada syarat-syaratnya. Enggak bisa ngasal. Bukan terus masang bum, ngeledakin sendiri. Itu bukan mati syahid, tapi mati syangid. Ada aturannya. Makanya enggak mungkin bisa melakukan jihad, dan apapun itu menegakkan syariat ke seluruh dunia. Kalau enggak ada institusinya. Enggak mungkin. Makanya mengagakan atau menegakkan institusinya itu wajib. Gara-gara ada tujuan yang lain yang juga wajib. Malayatimul wajibu ilabihi bahwa wajib. Hal-hal yang wajib terkendala gara-gara sesuatu, maka sesuatu itu jadi wajib. Nah, institusi yang benar-benar menjalankan syariat Islam secara kafah, itu namanya hilafah. Makanya menjadi wajib menegakkan hilafah itu. Dan kalau hilafah tegak, insya Allah permasalahan mu'amalah Anda itu banyak yang terselesaikan dengan mudah. Bahkan yang ngajarin mengenai mu'amalah itu bukan bisaroh lagi. Tapi pemerintah, negara secara gratis. Kalau sama bisaroh kan bayar. Dikasih saya gratis malah nolaknya piye. Enggak wajar. Bahkan enggak perlu bayar pajak kayak sekarang ini. Coba. Sekarang banyak, mohon maaf ya, banyak yang sakit. Yang sakit itu bingung bayarnya piye. Iya kalau kita bisa bantu. Kita bisa bantu, pasti juga mengurangi harta kita. Itu kalau hilafah tegak. Urusan kesehatan itu diandalkan pemerintah. Dengan standar yang sama. Dengan standar yang banyak. Makanya apa? Makanya nanti institusi-institusi kesehatan yang swasta itu sebenarnya enggak terlalu dilirut. Termasuk pendidikan. Pendidikan juga gratis dalam syariat islam. Saya kilemeh sekolah. Bingung. Mohon maaf ya. Sekolah-sekolah Islam itu bukan semakin murah. Semakin mahal. Belum tentu dengan mutu yang baik. Makanya jadi panjang diskusinya. Kalau Anda mau memahami syariat islam, ya harus belajar semuanya. Memang salah satu yang utama dari muamalahnya. Nah ini tadi yang nanya siapa? Siapa tadi yang nanya? Mbak Desi. Bisa dipahami Mbak Desi sampai sini? Bisa dipahami Mbak Desi? Suaranya enggak kedengeran. Nah kurang lebih seperti itu, maka kalau Anda mau mendapatkan kompensasi dari adanya bisnis, bukan gara-gara lahan. Dalam bisnis yang memang posisinya, itu pas kebetulan jendengan bisa jadi pemilik lahannya juga. Maka masuklah dalam sirkannya, tapi dari sisi modal uangnya, bukan dari sisi kepemilikan lahannya. Nah silahkan diperhitungkan. Begitu ya? Banyak, saya. Oke, monggo. Ini yang terkait lahan itu tadi, itu kan tidak jadi masuk ke sirkahnya. Terus untuk menilai lahan ini sebagai apa? Tidak ada. Memang kalau lahan pertanian itu dipakainya gratis, Pak. Kalau ini pemiliknya enggak mau. Oh yaudah, jangan pakai. Makanya kan itu gara-gara apa? Gara-gara syariat Islam enggak ditegakkan. Kenapa? Karena kalau sampai ada lahan tiga tahun, lahan ya, tiga tahun kok nganggur, itu negara turun nahan itu. Dan itu belum tidak serta-merta menghilangkan kepemilikan dia atas tanahnya. Tapi tanahnya harus dipotensikan. Akhirnya apa? Jadi bisnis pangan itu, bisnis pertanian itu akan menggeliat itu. Dengan hasil yang bagus. Kenapa? Karena biaya murah. Dan orang mau beli itu jadi banyak variasinya, banyak stoknya. Bahkan negara itu akan mengelola dalam baik turmal, yaitu posisioning produk-produk pangan yang musiman. Agar pas enggak musim pun dia ada. Akhirnya harga tetap wajar. Kalau bagi hasil, bagaimana saya? Maksudnya? Di kampung kami itu banyak lahan terlantar. Sawah-sawah terlantar karena sebagian pemilik itu ke Jakarta. Jadi lahan-lahan itu yang terlantar. Digarap sama penduduk atau pihak lain. Dari hasilnya itu kita bagi persentase antara pemilik tanah dengan penggarap. Kalau dia bagi hasil, maka dia sirkah. Gara-gara apa dia sirkah? Gara-gara lahannya. Ya enggak boleh juga. Lahan dimasukkan, lahan pertanian dimasukkan dalam sirkahnya. Itu enggak boleh. Kalau sudah dia kerjasama, intinya gini. Kalau orang bicara soal berbagi hasil, maka dia bicara tentang dapat dari bagian keuntungan. Pasti begitu. Maka kalau Anda bicara keuntungan, itu akan berbicara kepemilikan bisnis. Enggak mungkin Anda bisa mendapat keuntungan kalau Anda itu bukan pemilik. Enggak mungkin. Contohnya apa? Jenengan bisnis sendiri, jualan bakso. Terus saya ujuk-ujuk datang. Saya minta bagi hasilnya. Loh kok bisa? Ini bisnis-bisnis saya sendiri, yang jalan-jalanin sendiri. Kok jenengan minta bagi hasilnya? Bulan itu memang jenengan pemiliknya. Mesti kan bilang gitu. Kepemilikan bisnis di dalam Islam, itu bisa dari sisi sirkah. Kalau dia pemiliknya lebih dari satu. Maka kalau sirkah, adanya posisinya kalau enggak pengelola, pemodal. Nah, jenengan mau ngelola apa mau modal? Oh, lahannya dijadikan modal. Nah, itu enggak boleh. Makanya apa modalnya? Dia harus ngeluarin modal mungkin dalam posisi uang untuk bisa masuk ke sirkahnya yang memang saat itu bisnis menggunakan lahan pertaniannya. Beda lagi, kalau posisinya apa? Lahannya ini kan enggak boleh disewa. Maka dia enggak boleh dapat ujroh. Maka apa? Kalau lahannya dipakai sama orang lain, dia enggak boleh minta ujroh. Cuman dipinjemin. Kalau pas panen ternyata orangnya dikasih, itu boleh. Tapi dia tidak boleh mengikat, harus bayar segini, harus ngasih segini. Itu enggak boleh. Itu pun kalau ternyata pas panen yang enggak dikasih juga boleh. Nah, itu banyak juga kejadian kayak gitu. Kalau itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena sifatnya tabaruk. Ini pemiliknya A, yang pakai lahan B. Maka A akadnya dengan B itu ariyah, dipinjamkan. Ini tabaruk namanya. Bukan sewa, dipinjamkan. Pinjam itu dia memindahkan manfaat tanpa adanya kompensasi. Kalau sewa itu memindahkan manfaat dengan kompensasi. Maka nanti lain waktu, si B itu ngasih kepada si A gantian, yaitu hasil panen. Ini boleh. Asal apa? Asal tidak saling mengikat. Kenapa? Karena ini tabaruk nomor satu. Tabaruk satu, ini tabaruk dua. Maka ada dua akad itu. Dan tidak boleh saling mengikat. Kalau mengikat berarti namanya sewa lahan. Yaudah, nanti tiap dua bulan kamu ngasih saya beras satu kintal. Nah, itu namanya sewa. Begitu. Oke, Pak Ferdi. Mau bertanya? Ferdi, Efri, ya. Iya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pak Ustaz, kan kalau misalnya, dari kan segi modal tadi kan, modalnya itu maksudnya itu modal uang, terus jadikan pupuk, kayak gitu Pak Ustaz, atau bibit kayak gitu Pak Ustaz ya? Ya, silahkan. Kan modalnya itu jadi modal perusahaan. Lalu digunakan untuk bisnisnya itu boleh, termasuk beli bahan, bibit, membayar gaji, silahkan. Oh, jadi istilahnya kan, kalau sebelumnya, ya, zaman orang tua itu paro-paroan gitu Pak Ustaz. Tapi sekarang itu, karena udah ngerti, ini tuh jadi akarnya dirubah jadi ijaroh, itu bisa Pak Ustaz. Jadi istilahnya tuh, yaudah, saya bayar aja, gaji aja gitu, yang pengelorannya gitu. Boleh, berarti kan bisnisnya milik dia. Milik sendiri jadinya Pak Ustaz. Iya, dan tidak dalam rangka kasih bagi hasil. Tapi ngasihnya wajro. Nah, itu kan memang pemilik lahannya yang mau punya bisnis, pemilik lahannya. Nah, yang ditanyakan tadi itu, pemilik lahannya tidak ingin mengolah, tidak ingin memiliki bisnis itu, tapi pihak lain yang memiliki. Nah, dia minta bagi hasil. Begitu Pak Ferdin. Oke, suka Pak Ustaz. Makasih. Pak, selamat muhar moko. Mau bertanya? Halo Ustaz. Yang tadi, kan ada istilah muhobaroh muhzaroah itu Ustaz. Keduanya tuh ada yang berpendapat, kan dilarang juga itu. Bagaimana Ustaz? Iya, jadi memang di sini ada hilafia. Yang boleh itu musako. Musako itu pemilik lahannya sudah punya tanamannya. Nah, dia itu udah hampir panen. Tapi memang sudah dari dia sendiri bibitnya dari awal. Tanamannya tetap milik dia. Nah, yang dibolehin itu musakoh. Jadi apa? Itu memelihara dan intinya seperti mengairi, memelihara, terus nanti memanen. Nah, itu boleh bagi hasil. Dan bagi hasilnya memang biasanya hasil panen, bukan nilai uang. Nah, itu yang boleh. Tapi bukan dari awal. Ini tanah kosongan, terus dia kerjasama. Permodalan, lahannya dijadikan modal. Begitu. Iya, terus satu lagi, Ustaz. Ini kan fenomenanya kelompok tanini yang berhubungan dengan pemilik tanah dia, dengan bahagia hasil kan. Kemudian kita ini posisinya sebagai penyuluh ini yang mengarahkan kelembagaannya itu. Kita pengen mereka itu bersirkah kelompok tanini itu. Gimana nih? Bisa nggak kira-kira? Ya, kalau dia itu dari sisi pengelolaan kan boleh, abden. Iya. Tapi nanti kalau biasanya dia butuh barang, dia bisa jual-beli tempo, atau dia utang dulu dana, korp, nanti dibelikan untuk bahan-bahan yang dia perlukan. Tapi posisinya korp, bukan adanya modal. Kalau dia mau masukin modal juga, ya silahkan. Jadi intinya yang nggak boleh itu lahannya, kalau dijadikan bagian dari modal. Kalau di luar lahannya, itu nggak apa-apa. Ya, faktanya kelompok tanini itu dia bagi hasil dengan pemilik lahan itu, karena lahannya itu. Mereka ada. Iya. Terus kita ini kan ingin membangun kelembagaannya nih. Bukan terkait dengan Mu'amalah lahan tadi. Lembaga apa? Yang mau ditanyakan berarti apa? Yang kelompok tanini kan kita ingin mengkondisikan kelembagaan kelompok taninya menjadi sirkah syariah, kan? Sementara mereka mau... Jadi kalau sirkah itu harus ada bisnisnya. Iya, iya. Nah itu kalau cuman kelembagaan itu ada bisnisnya nggak? Bisnisnya. Atau cuman kumpul-kumpul doang, jadi semacam komunitas, ya itu silahkan, tapi nggak bisa dibisnisin. Dia paling jual-beli pupuk sama jual-beli hasil pertaniannya itu bisa, kan? Ya kalau dia seperti asosiasi, ya silahkan saja. Tapi kan sebenarnya asosiasi itu bukan bisnis. Nanti bisnisnya kan tetap individu, dong. Iya, kan? Mereka saling bermu'amalah, bertransaksi antar internal. Karena dia asosiasi, boundingnya lebih dekat, lebih diprioritaskan, kalau ada transaksi, terus saling menjaga amanah, ya itu silahkan. Tapi tidak bisa disirkahkan. Jadi sirkah itu wajib ada bisnisnya, dia harus ada akati jarohnya. Maka kalau sirkah itu dasarnya untuk kegiatan tabaruk itu nggak boleh. Bukan sirkah namanya, setelahnya. Iya, ya kumpul-kumpul doang. Itu kan di dalam pengertian, makanya pengertian syaritra, apa namanya, sirkah kan? Akadun baina isnaini, faaksaroyata fikoni hihi, alalkiyami bi amalin maliyin. Bikos diribhi. Bi amalin maliyin. Berarti dia harus ada kegiatan pengelolaan harta. Dalam artian akad-akad tijaroh, alias bisnis. Yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Kumpul-kumpul di aslinya kan nggak ada tujuan dapet keuntungan. Dan nggak ada bisnisnya. Bisnisnya itu antar pribadi. Maka komunitas itu memang tidak bisa disirkahkan. Kalau komunitas kumpul-kumpul, beda kalau komunitasnya akhirnya melakukan sebuah bisnis. Tapi siapa pengelolanya harus difikskan, siapa pemodalnya difikskan, dia adalah pemilik bisnisnya dan bagi hasil hanya untuk mereka. Tidak boleh ada pihak-pihak lain. Makanya saya nggak sependapat. Kok ngajak masjid itu sirkahi orang masuk, Pak? Masjid itu bukan institusi bisnis. Tapi beda kalau masjid jadi pemodal dengan dananya, itu boleh. Tapi kalau dia jadi pengelola, nggak bisa. Iya, iya. Gitu loh. Begitu. Gaya BMT ini, di masjid ini kan ada BMT. Itu boleh. Ya, maka BMT-nya itu harusnya sebuah kegiatan institusi sendiri yang memang ada pengelolanya dan pemodalnya. Dan sebenarnya nggak usah dihubung-hubungkan sama masjidnya. Dan dia juga mewajibkan dirinya untuk, nanti kalau ada hasil 50% untuk masjid, juga nggak bisa. Kenapa? Karena masjidnya itu bukan bagian dari pelaku akad. Nah, kok bisa-bisanya dipikskan dapat 50%. Niatnya baik. Ya, monggo aja. Tapi tidak sah. Dan harta-harta dari akad yang tidak sah, itu sama dengan harta haram. Iya, kan? Siap? Begitu? Satu lagi, Seth. Ini kan kelompok tani dapat dana hibah dari pemerintah. Misalnya 100 juta dia dapatkan. Mereka ngelola dana itu bisa diarahkan ke sirka. Gimana, gimana? Kan kelompok tani, kan gabungan petani ini, ada sekitar 20 orang, dia dapat dana hibah dari pemerintah 100 juta. 10 orang? 20 orang, sekitar 20 orang. Ngelola 100 juta. Nah, itu bisa nggak diarahkan mereka itu bersirka? Jadi, ada 20 orang bertani. Dapat dana hibah? Ya, 100 juta. 100 juta. Maka bisa langsung dibagi, dong. Nggak, kita ingin kelola. Pemerintah mengarahkannya untuk modal usaha tani. Ya, hibah 100 juta ini kepada siapa? Kepada 20 ini? Kepada lembaga atau kepada petani? Kepada lembaga, ya. Ya, berarti bukan kepada petani, dong. Iya, maksudnya lembaga. Kan kalau hibah itu ada pemberi hibahnya, ada penerima hibahnya. Nah, pemberi hibahnya pemerintah, penerimanya siapa? Ini harus jelas. Karena itu hartanya jadi milik penerima, bukan orang lain. Nah, beda lagi kalau dia bilang, hibahnya, ya, tolong hibah ini untuk para petani yang diwakilkan dulu kepada lembaga itu. Misalnya ini ada lembaga. Nah, sebenarnya tujuannya itu untuk para petani. Gitu loh. Iya kan? Tapi lewat lembaga ini dulu. Maka lembaga ini wakil, bukan penerima hibah. Nah, saya tanya, lembaga ini penerima hibah atau penyalur hibah? Penerima hibah ini posisinya tadi. Oke, maka hartanya milik lembaganya. Jadi, dengan petaninya gimana, tak? Petani ini posisinya mau jadi apa? Pengelola. Iya. Iya, mengelola dana hibah itu. Berarti kan di sini, modalnya kan di sini. Iya. Di sini sudah ada modalnya. Maka lembaga ini kalau mau jadi pemodal, boleh. Terus pengelolanya ini, silahkan. Ini jadi terjadi sirkah. Nah, sirkahnya mau per orang atau per 20 orang dalam satu sirkah, ya silahkan. Berarti yang bagi hasilnya, presentasenya dibagi ke lembaga juga bagian? Iya, boleh. Jadi, kalau tentang pemodal, itu tentang kepemilikan modal. Makanya kalau lembaga itu jadi pemodal, boleh selama uangnya uang lembaganya. Termasuk masjid. Masjid punya harta, jadi pemodal itu boleh. Tapi kalau jadi pengelola, enggak boleh. Karena masjid itu bukan institusi bisnis. Lo kan ada takmirnya. Takmir itu bukan kegiatan bisnis. Tapi dia itu jadi orang yang diujroh. Dia itu pegawai. Ini menurut Pak Lukmanul, studi Bandung kasus barang KW bisa disimak juga pendapat Dr. Ewa Andi. Oh, enggak. Intinya kalau ada hilafiah, ditarjeh pilih pendapat yang terkuat. Nah, kalau Ustaz Sidik, guru saya, sudah menyampaikan mengenai barang KW. Nah, kalau itu baru saya share di kelas KBS. Nah, kalau ada yang mau minta, nanti bisa chat di grup, nanti bisa saya share di grup tersebut. Maka tinggal dikondisikan saja. Silahkan mencari pendapat ulama sebanyak-banyaknya itu silahkan. Tinggal harus ditarjeh. Bukan terus, aku senangnya mau ulama ini, ini aja. Terus juga bukan berdasarkan, wah ini nih pendapat yang enak nih, buat saya ini aja lah. Kenapa? Karena ada kaedah fikir yang menyampaikan, Al-amalu birojihi wajibun, wal-amalu bilmarjuhi mumtaniun. Jadi, berhujah atau beramal, berdasarkan pendapat yang kuat, itu wajib. Dan beramal berdasarkan pendapat yang lemah, itu tertolak atau tidak boleh. Makanya kita itu enggak boleh sembunyi di dalam hilafiah. Pada saat adu argumen, disampaikan bahwasannya argumennya lemah, bahwasannya ada pendapat yang lebih kuat. Terus dia bilang, ya kan hilafiah, terserah aku. Nah, itu sebenarnya tidak solutif. Silahkan adu argumen, berdebat itu boleh sebenarnya, selama sesuai substansi, dan dalam rangka mencari kebenaran. Bukan mau menang-menang sendiri. Tapi kalau memang pendapatnya dia lemah, ya tinggal diikuti. Pendapat yang lemah itu pada saat dikonter, dia enggak bisa konter balik. Kan mentok. Kalau sudah tahu itu pendapat yang terkuat, eh tepat milih yang pendapat yang lemah, itu maka tidak boleh. Contohnya apa? Semua ulama itu sepakat kalau riba itu haram. Karena dalilnya kot'i. Al-Baqarah 275. Wakhalolohulubai'a, wakhalomah riba. Tapi kalau mengenai bunga bank, ada hilafiah. Tinggal hilafiah ulama yang bilang bunga bank boleh itu apa? Pendapatnya tertolak enggak? Pendapatnya lemah enggak? Pada saat ada pendapat yang bilang itu enggak boleh, dan itu haram, dan itu sebenarnya riba. Coba dilihat, benar enggak argumentasinya? Kalau ternyata memang benar dan itu terkuat, harus mengambil yang itu. Karena begini. Jadi adanya hukum itu cuma dua. Hukum syariat sama hukum bukan syariat. Hukum bukan syariat ini sebenarnya berdasarkan hawa nafsu. Jadi cuma ada ini sama ini. Maka yang ini tidak boleh diikuti. Nanti kalau di sini, itu terjadi juga dua. Ada hilafiah biasanya. Maka di sini ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Dan enggak mungkin gitu loh. Kalau ada dua pendapat saling bertentangan, kok syariat itu membenarkan dua-duanya itu enggak mungkin? Nah syariat macam apa? Kok ono bertentangan? Oh yang ini riba, ini enggak. Kok dua-duanya dibenerin syariat itu kan enggak mungkin? Maka apa? Harus memilih pendapat yang terkuat. Kenapa? Karena sekalinya Anda memilih pendapat yang lemah. Hakikatnya Anda kembali ke sini. Kan begitu? Makanya harus punya ilmu untuk mentarji. Makanya kalau sudah paham diskusi mu'amalah dan orangnya ideal, itu yang akan dibicarakan itu tentang substansi pendapatnya. Bukan tentang siapa orangnya. Mau dia lulusan mana kalau pendapatnya lemah ya? Enggak bisa kita benarkan. Tapi menghargai silah biaya itu harus. Silahkan saja, enggak perlu maksa. Cuma kalau dia mempertahankan diri karena pendapat dia kuat juga. Jangan dibilang, kamu sok bener dewe, sok suci. Orang sah diskusi. Jangan sampai ada orang sholat subuh, empat rokaat. Terus kita ingatkan, mas, sholat subuh itu dua rokaat, bukan empat rokaat. Ben, aku dapat pahalanya dua kali. Ya enggak bisa gitu. Darang siapa yang beramal tidak sesuai dengan amalku, yaitu amalan Rasul yang sesuai syariah, maka amalannya tertolak. Ya enggak bisa, mas. Terus jenengan itu sholat subuhnya empat rokaat, terus jadi kali dua pahalanya. Udah deh, kamu enggak usah sok merasa benar. Kamu enggak usah sok suci, sok paling tahu. Terus pilih, diskusinya apa. Diingetin hal itu salah, kok malah larinya ke person. Berarti apa? Enggak paham diskusi. Ya kayak gitu-itu yang debat kusir. Enggak boleh. Makanya harus punya ilmu. Dan biasa aja, mas, lah, biar. Saya juga enggak jelek-jelekin pendapatnya. Tapi kalau akhirnya saya punya pendapat yang kuat dan saya pegang itu, ya boleh juga. Apalagi kalau ternyata itu hasil pembelajaran. Di kontra sama orang yang dia enggak belajar, ngomong juga langsung. Saya bilang, ya saya sih awam. Tapi menurut saya, ya usah lemah disik dari awal. Gitu kok mau dimenangkan pendapatnya. Yang penting apa? Argumentasinya. Maka jangan bersembunyi di balik hilafinya. Harusnya memilih. Makanya kalau belajar, memang ada ulama-ulama yang tahu gitu loh. Perbedaan pendapat antara ulama-ulama yang utama, yang lebih hebatnya. Atau para mustahid. Bahkan para imam mazab. Tahu. Tapi apa? Kalau beliaunya sampai enggak pernah mentarjik, memilihkan atau menyampaikan pendapatnya dia sendiri terhadap pendapat itu, mana pendapat yang beliau pilih, sebenarnya itu belum jelas. Dia mau ngajarinya apa. Makanya guru saya selalu lakukan itu. Beliau akan selalu mengasih tahu, ini ada hilafiah, ini berdasarkan ini, pendapat ini, 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 ini. Menurut saya yang kuat adalah yang ini. Kenapa? Satu, gara-gara ini. Ada berapa alasan? Satu, dua, tiga. Kan begitu. Nah, gitu-gitu. Saya itu pingin ngajarin, ayo kalau diskusi itu yang ideal, yang substansial. Karena memang mengenai muamalah itu banyak hilafiahnya. Contoh ya, contoh ya. Imani. Imani itu saya kemarin pernah mengumpulkan lima pendapat yang berbeda. Lima, tuh. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, yang satu sampai empat ini, kalau ada tambahan manfaat, itu boleh. Tapi sekalinya yang ini, jatuhnya riba. Coba. Mau gimana? Antara boleh dengan riba. Iya, kan? Nah, makanya biasanya di-breakdown. Oke. Silahkan, menyari sebanyak-banyaknya pendapat ulama itu bagus, baik, belajar juga jangan dari satu sumber, silahkan. Tapi nanti dengan semakin banyaknya ilmu Anda, pastinya insya Allah Anda bisa mentarji. Walaupun kita masih mukolit, tapi sudah jadi mukolit mutabi, bukan mukolit am. Kalau seumuran kita ini baru belajar, itu biasanya susah jadi mustahid. Mustahid itu orang-orang yang sudah bisa beristihad. Beda kalau mereka dari kecil. Beliau-beliau itu sudah belajar pesantren dari kecil. Nah, potensinya jadi mustahid itu ada. Tapi siapapun orangnya, termasuk orang awam, kalau ngeluarin pendapat itu boleh. Tapi belum bernilai istihad. Kalau istihad itu sudah ada nilai hukumnya. Orang awam itu ngeluarin pendapat itu boleh. Tidak boleh dilarang. Makanya kalau alasannya, emang kamu siapa? Sudah belajar di mana? Ya, tidak bisa sebenarnya itu jadikan adungmu. Satu lagi ini Pak Tabib, mau bertanya? Silahkan. Masih ada waktu, Sat. Ya, ya, mau ngomong. Menyambung yang kerjasama pertanian tadi. Nah, ini saya kan posisinya sebagai pedagang nih, Sat. Pedagang? Pedagang. Pedagang sayuran. Kemudian di kampung-kampung itu kan, petani-petani yang pemilik lahan itu pengen kerjasama sama saya. Kemudian saya modali. Dengan pemilik lahan? Bukan. Oke. Oh, dijenengan pedagangnya. Oke, oke. Saya modali pemilik lahan tersebut. Kemudian misalnya tanam cabai lah. Cabai. Kemudian setelah panen, saya juga yang mengambil kan. Kayak gitu. Saya kemudian pasarkan kan gitu. Nah, kemudian nanti dari total hasil panen itu dikeluarkan modalnya, kelebihannya sebagai untung dibagi. Sesuai kesepakatan biasanya 40-60. 60 pengelola, 40 kembali ke saya. Gimana, Sat? Boleh nggak? Si A itu pemilik lahan. Iya. Tapi dia dalam rangka bukan memasukkan lahannya sebagai modal, tapi dia mau jadi pengelola. Begitu? Betul. Oke, ketemu jenengan misalnya si B jadi pemodal. Iya. Tapi jenengan ngasih uang. Begitu kan? Biasanya berapa? Biasanya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau tanaman. Kita kira aja. Ya, 5 juta sampai 10 juta per tanaman. Perlahan gitu? Perlahan. Oke. 10 juta. Oke. Maka apa? Antara ini kalau mau bersirkah boleh. Tapi tidak menjadikan posisi lahannya modal loh ya. Iya. Clear ya. Clear ya. Clear ya. Sirkah yang bisnisnya itu bisnis di sini. Misalnya apa? Padi. Tanaman sayuran, Sat. Sayuran. Cabai. Tomat dan segala. Misalnya bisnis cabai gitu ya. Maka nanti dari sirkah ini, yaitu bisnis cabai menghasilkan produk. Yaitu cabai itu kan? Iya. Nah, terus produk cabai ini dibeli aman jenengan? Iya. Oke. Dibeli oleh kebetulan oleh si B yang juga pemodal. Terjadi jual beli. Begitu kan? Iya. Oke. Nah, nanti terhadap jual beli ini, terus nanti kalau dapat hasilnya jenengan bagi. Apa gimana? Jadi, ketika, kan saya sebagai pedagang, jadi tahu harga pasar, tahu harga kebun. Jadi, misalnya cabai pada tanggal itu, ketika panan pada tanggal itu, di pasar harganya misalnya Rp25.000. Maka di kebun, diambil Rp23.000. Jadi, ada Rp2.000 per kilo keuntungan pedagang. Kayak gitu. Oke. Nah, Rp23.000. Nah, nanti yang si B ini akhirnya jual cabainya Rp25.000. Begitu kan? Iya, betul. Nah, berarti yang jadi pemasukan sirkahnya itu adalah Rp23.000 ini? Iya, iya. Begitu ya? Misalnya, kalau panen berapa? Sekintal? Kalau rata-rata, sekintal sampai satu kintal setengah misalnya. Ya, berarti 100 kilo gitu kan? Iya. Maka, omsetnya itu Rp23.000 berarti berapa? Rp2.300.000. Iya, per panen. Oke, Rp2.300.000. Iya kan? Nah, maka kalau ngomongin sirkahnya itu ini. Nah, Rp2.000-nya sebagai keuntungan itu boleh, karena dari sisi jendengan sebagai pedagangnya. Selama jendengan nggak boleh mewajibkan jual beli atas sirkahnya. Oke, tak mau dali, tapi barangnya harus saya loh yang beli. Itu nggak boleh, karena jadinya multi akar. Oh, begitu. Maksudnya apa? Eh, ternyata ada yang mau beli Rp24.000. Kok malah dia bilang, nggak boleh, tetap harus sama aku Rp23.000. Nah, berarti kan tujuan jendengan adalah keuntungan pribadi. Sedangkan kalau sirkah itu berbicara tentang keuntungan bersama. Harusnya kalau keuntungan bersama, itu lebih besar mana untungnya? Rp24.000 atau Rp23.000? Rp24.000. Pertanyaannya kok malah nyuruh Rp23.000? Oh, biar jendengan bisa mbak Tidewe. Ya, kuih nggak boleh. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya supaya tidak terjadi multi akar itu, ngomongnya gimana nanti? Ya, opsional saja. Ya nanti kalau barangnya, termasuk si sirkahnya atau si A ini nggak boleh mewajibkan. Ya nanti kalau panen, kuduh jendengan loh yang beli. Ya itu juga nggak boleh. Oh, gitu. Iya, jadi bersifat natural saja. Pada saat itu ternyata Anda mau beli, harganya juga ideal, nggak ada yang ngebit atau yang nawar lebih tinggi, ya silahkan. Jadi opsional. Contohnya gini, jendangan pernah dengar nggak ada janda menjual rumahnya? Terus dia bilang, barang siapa yang membeli rumah saya, kalau dia bilang wajib menikahi saya, itu multi akar. Kenapa? Karena akar nikah sama akar jual beli itu dua akar yang berbeda. Gitu loh. Tapi kalau ternyata akar jual belinya, jadi tetap dua akar itu dilakukan, tapi bersifat natural. Pertama apa? Laki-lakinya ternyata beli rumahnya dulu, dan tidak wajib menikahi. Tapi ternyata setelah ketemu, oh mau nikah, gitu loh. Ya silahkan. Cuman kalau ternyata dia cuma jadi beli rumahnya, eh nggak jadi nikahi, juga boleh. Nah itu maksudnya antara multi akar dengan opsional itu seperti itu. Kalau dia bilang, kalau Anda beli rumah saya, harus nikahin saya juga. Nah itu multi akar. Jadi kerjasamanya itu untuk jual belinya tidak boleh disepakati di awal ya? Nanti kalau pas panik. Bahkan tidak boleh jadi syarat sirka. Oh gitu. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah Rasulullah SAW, Ansofotaini, Rissofotin, Wahidatin, Rasul melarang adanya dua akar di dalam satu akar. Tapi kebiasaan pedagang seperti itu. Ya kalau bersifat natural, akhirnya pada suatu waktu di cancel, ya boleh saja, ya nggak apa-apa. Ternyata ada yang nawar lebih besar. Ya oke, kita beli ya 23. Eh ternyata, eh Pak-Pak, barusan saya ditelepon ada yang mau 24 ini. Oh ya weh, CULKW kesana gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, oke. Terima kasih. Jadi, Afon, seperti ini yang selalu terjadi juga di Anus, di daerah saya, tapi dia dalam bentuk, eh apa, kayak contohnya, ada lahan, terus pemilik modal, memberikan modal untuk dibuatkan kandang. Namun nanti pada saat ada ini, baru dia kasih ayam, setelah itu sudah besar ayamnya, sudah ada hasilnya, dia, dia begini, dia harus jual ke pihak pemodal tadi itu, sudah lupa namanya itu, banyak itu, biasanya dari perusahaan bibit ayamnya ya. Betul, sudah. Ya itu sebenarnya, pertanyaannya kan, bibit ayam itu masuk ke dia akadnya apa? Dimodali. Atau jual-beli. Karena bisa, dia itu melakukan, oke ini bibitnya jual-beli, dibayarnya nanti kalau sudah panen, ya itu sekitar tanggal segini, misalnya panennya misalnya per tiga bulan ya, Mei mereka berakat, nah membayarnya itu berarti Agustus. Maka apa? Itu jual-beli tempo yang dibayarnya Agustus. Nah itu bisa, tapi kalau dia bilang, ini tak bibitin, jual-beli ya, jual-beli pertama bibit ayamnya. Eh nanti kalau dia mewajibkan, nanti kalau sudah besar, wajib jual lagi ke saya, itu nggak boleh. Kalau mengikat. Begitu, Mas. Agustus. Terima kasih. Afon, Seth. Tadi ini, Seth, yang di penjelas air, kan ada kerjasama terperasirkan terpemilik belahan dan ini, Seth. Dan pemodal, Seth. Ini yang kelola uangnya siapa, Seth? Ya, pengelola. Pengelola, karena pemodal itu objeknya modal atau uangnya. Maka dia, kalau suruh beramal itu nggak boleh. Kalau sirkah kan adanya pengelola sama pemodal. Nah, objeknya pengelola itu amal pengelolaannya. Sedangkan pemodal itu objeknya modal. Maka apa? Pemodal suruh beramal itu nggak boleh. Termasuk pengelola, kok disuruh ngeluarin modal itu nggak boleh. kecuali dia berfungsi dua, baik dari sisi pengelola. Baik dari sisi pengelola maupun dari sisi pemodal. Boleh itu, selama akadnya ada skemanya. Maka kara-kara dia jadi pemodal, sebentar, sebentar. Ini kok ada hewan ini. Oke. Jadi kalau dia memang berfungsi dua, jadi pengelola dan pemodal, selama skemanya ada ya. Maka apa? Ya dia dari sisi pengelolanya memang harus beramal, dari sisi pemodalnya, dia juga harus ngeluarin modal. Nah yang mau jendela tanya kan apa? Berarti stad, afwar stad. Jadi kalau misalnya, tadi, apa contoh nih, beliau tadi kan yang beli stad, barangnya itu stad. Kira-kira stad itu uangnya langsung ke pengelola stad, bagaimana caranya itu stad? Ditahu bahwa uang itu amanah stad? Ya memang dasarnya pengelola itu amanah dan wakalah. Ya kalau dia ngerasa pengelolanya nggak amanah, ya jangan sirkah. Dan memang dia itu harus ada doman pertanggungan terhadap nilai uang yang dijalankan. Ya berarti pengelolanya harus paham sirkah juga, dan orangnya amanah. Kalau enggak ya jangan sirkah sama dia. Itu namanya sirkah apa itu stad? Kalau pengelola ketemu pemodal itu sirkahnya sirkah muda roba. Kan gitu. Dan kan belum pernah ikut ikur sirkah. Syukurkan stad, Afwan. Memperjelas saja stad, jangan sampai nanti saya salah stad. Baik memperjelas daripada stad, stad. Ya enggak maksud saya, kalau udah ikut ikur sirkah kan disampaikan skema-skema sirkah. Dia kalau pengelola plus pemodal, ketemu pengelola plus pemodal, itu maka jatuhnya adalah sirkah inan. Kalau dia pengelola, ketemu pengelola, jatuhnya abdan. pengelola ketemunya pemodal murni, itu jatuhnya muda roba. Kalau dia pengelola plus pemodal, jadi pengelolanya ngeluarin modal, ketemunya pemodal murni, itu namanya sirkah musyaroka. Kalau dia gabungan sirkah, dia namanya mufawadu. Sirkah mufawadu. Kan itu sudah disampaikan. Nah, yang tadi terjadi adalah pengelola murni ketemu pemodal murni, maka sirkahnya muda roba. Begitu Mas Aguila. Syukurkan, Ustaz. Siap. Jadi kalau misalnya itu, Ustaz, kan biasanya itu pemilik ini, pemiklahan, Ustaz. Pasti tidak paham terkait mengenai sirkah-sirkah seperti itu, Ustaz. Apakah kita mewajibkan untuk membuatkan akad hitam-hitas putih ataukah hanya akad lisan, Ustaz, secara ini? Dengan, atau bagaimana Ustaz? Kalau akad, itu sebenarnya perkara asalnya adalah perkara lisan. Maka dengan berlisan terus jadi ijab kobul dan akadnya sah, itu sudah mengikat secara hukum. Namanya juga tasoruh. Tasoruh itu kan setiap perkataan atau perbuatan yang berdampak hukum. Maka orang kalau sudah berakat, contoh perkataan yang berdampak hukum itu adalah salah satunya akad. Maka orang kalau sudah berakat, dia ada dampak hukumnya. Makanya kalau nanti pengelolanya itu paham sirkah nggak ya? Pemilik lahannya yang jadi pengelola nanti paham sirkah nggak? Ya berarti dia memang harus dipahamkan tentang sirkah dulu. Kalau nggak, ya jangan sirkah. Sangat risk kan nanti. Bahkan dia nggak bisa ngelola keuangan, nggak ngerti laporan keuangan. Jangan. Anda hanya akan memperbesar risiko Anda menjadi investor atau pemodalnya. Jangan. Saya udah nggak percaya kalau dia itu memang mau jadi pengelola. Harusnya dia buat apa? Bisnis plan. Proyeksi bisnis. Apa yang mau dia jalankan? Kemudian rencana anggaran. Beda kalau sama-sama dua-duanya udah sama-sama paham. Cuman kan nanti berbagi hasil juga. Harus paham. Kalau nggak, ya jangan. Cari akat yang pas aja. Yaitu apa? Ujroh aja dia. Tapi lahannya jangan minta kompensasi dianya. Ini Pak, saya pakai lahannya. Harusnya nggak boleh bayar, Pak. Tapi jangan tetap bisa kerja, ngurusin ini. Nanti akatnya ijaroh. Dapatnya gaji fix. Malah dia nanti panen nggak panen, tetap digaji. Gagal nggak gagal, dia tetap digaji. Kan gitu. Bisa dipahami ya. Syukur, Ustaz. Masya Allah. Ini saya rasa enak sekali, pemahamannya kalau begini, Ustaz. Lebih mudah, Ustaz. Ya mungkin dengan ngikutinya sambil makan dan minum. Makanya enak. Saya ini seret. Satu lagi, boleh? Habis ini, habis ini. Satu lagi boleh dari Pak Ahamed Tartamizi Osman. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya. Si A mengelolakan TK. Jadi salah satu TK itu dihimpahkan kepada gurunya B dan C. Jadi ada sekolah A. Kemudian A mengelolakan terika yang dihimpahkan kepada gurunya. Kemudian A mengelolakan TK yang dihimpahkan kepada gurunya. Kemudian dihimpahkan kepada gurunya B dan C. Kemudian A mengelolakan TK yang dihimpahkan kepada gurunya. Oke, terus? Oke, kemudian yang tadi masih menjadi gurunya. Kemudian mengenakan bayaran, dua bayaran. Satu bayaran yang, bayaran lamsam begitu ya. Contohnya, kira satu bulan, satu juta. Kemudian di-plus dengan bayaran ikut perhit. Contohnya, satu murid itu mungkin lima puluh ribu. Jadi kalau ada lima puluh orang murid, maka lima puluh ribu dikalikan dengan lima puluh ribu plus dengan yang tadi satu juta. Itu untuk bayaran pengurusan. Kemudian dalam waktu yang sama, kalau ada barang-barang yang perlu disupplykan, itu yang di-charge lain. Ada satu charge untuk pengurusan, kemudian ada satu lagi charge untuk pembelian barang. Yang mungkin A sendiri itu yang meluatkan barangnya, jadi dijualkan kepada TK yang diuruskan itu. Menarik sih ini. Memang kredit banget ya. Jadi kita awalin dulu dari awalnya. Jadi si A ini punya sekolah, kemudian dihibahkan kepada B dan C. Maka apa? Sebenarnya sekolah itu jadi milik B dan C. Maka apa? B dan C ini, dia akan punya aset terhadap sekolah tersebut. Yang mana itu bisa jadi modal. Yang mana nanti kalau dia semuanya jadi pemodal, dan aset itu jadi modal, bisa disirkahkan penyamcian sebagai pengelola. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Iya, ya. Oke. Sekarang misalnya sekolahnya itu jadi aset nilainya berapa? 500 juta? 200 juta? B dan C ini siapa pengelolanya? B dan C itu yang punya TK. Dalam hal sama, B dengan C itu pekerja kepada A. Ini ikutin saya dulu. B sama C, ini kan memiliki sekolahnya. Dihibah oleh A itu tadi. A, ikutin saya. Maka dia nanti punya aset sekolah itu. Yang mana nanti jadi modal. Maka apa? Kalau posisinya B dan C hanya jadi pemodal, enggak boleh sirkahnya. Karena sirkah itu harus ada pengelolanya. Sedangkan tadi A itu jadi pengelola katanya bukan. Maka dari sirkah yang ini, siapa pengelolanya? Apakah B dan C juga pengelola? Atau salah satu dari mereka? Karena kalau enggak ada pengelolanya, itu enggak bisa sirkah. Sekarang, Ustaz, akannya bukan sirkah, tapi ijarah. Yang ijarah itu dari siapa ke siapa? Dari si B dengan C diijarahkan kepada A itu. Oke, berarti kan bukan pengelola kalau ijarah. Bukan pengelola, bukan pengelola ijarah. Tapi sekolahnya ini apakah bisa disirkahkan? Enggak bisa. Kenapa? Karena kalau posisinya B dan C itu sama-sama pemodal, enggak ada pengelolanya, enggak bisa sirkah. Sirkah itu wajib ada pengelolanya. Diamalin, malihin. Maka harus ada yang melakukan pengelolaan harta. Berarti harus ada yang ngelola. Berarti harus ada pengelolanya. Makanya PT itu tidak sah. Karena tidak pernah ada ikjab mobil dengan pengelola. Walaupun ada yang ngurusinnya, Dewan Direksi. Tapi akadnya sebenarnya ijarah. Nah, pertanyaannya di bisnis B dan C yang sudah jadi pemodal ini karena memiliki sekolahnya, itu siapa pengelolanya? Karena kalau sekumpulan pemodal, itu enggak bisa, Pak. Jadi sirkah. Contohnya, misalnya Pak Ahamed sama saya bantingan di meja, 1 juta. Uangnya berapa? Jadi 2 juta. Terus apa? Kita itu sama duduk-duduk manis. Enggak ada yang megang uang itu untuk ngelola. Maka kira-kira uangnya bisa nambah enggak, Pak? Enggak bisa. Kan ada si A yang bisa mengelola itu. Tidak, karena dia digaji. Maksudnya ngelola, posisinya equal dengan kepemilikan uangnya yang 2 juta itu. Makanya harus ada pengelola. Kalau dia enggak gaji, gajinya enggak gaji siapa? Karena apa? Karena sebenarnya sirkahnya belum ada. Begitu, Pak Ahamed. Semisalnya salah satunya jadi pengelola atau mereka inan, semuanya pengelola dan pemodal, nanti kalau mereka jadi guru, itu juga enggak boleh digaji. Nah, ini malah B sama C digaji oleh si A. Begitu. Bulat berarti. Tapi kalau yang sekarang diijarahkan saja itu bisa enggak? Ya, bisa. Tapi harus ada pengelolanya biar dia terbentuk sirkah. Pertanyaannya yang jadi ngelola itu B, C, atau B dan C, atau bahkan pihak lain, misalnya si D. Itu boleh. Kalau A jadi pengelola, akadnya berarti sirkah, bukan ijaroh. Jadi maunya yang mana? Kalau gimana kalau A itu jadi ijarah? Ya, enggak bisa. Harus ada sirkahnya dulu. Karena yang mengijaroh A itu nanti sirkahnya. Bukan B sendirian, bukan C sendirian. Kan begitu. Kalau bentuknya diwakalakan, bagaimana? Wakalah itu kan sebenarnya cuma akad dasar. Aslinya akad wakalah itu kan sebenarnya akad tabaru. Nah, sebenarnya pengelola itu hakikatnya juga wakil. Nah, tinggal akadnya apa? Jadi, ijaroh itu jadi wakil. Makelar itu wakil. Sirkah itu pengelola itu juga wakil. Jadi memang ada namanya akad wakalah, tapi ada akad-akad yang konsepnya wakil. Nah, tinggal dampaknya sebagai wakilnya itu apa? Sebagai pengelola kah? Sebagai pegawai kah? Sebagai perantara kah? Itu harus dipercayai jelas. Walaupun ada orang bilang wakalah bilujroh. Wakalah bilujroh itu hakikatnya ijaroh. Maka kalau ijaroh dapetnya gaji. Maka kalau mengijaroh harus ada institusinya. Kecuali si B mau mengijaroh si A sendiri. Tapi kan akhirnya bukan sekolahnya. Karena kalau sekolah, dia harus bicara sama si C dulu. Karena kepemilikannya bersama. Jadi bukan untuk posisi B secara pribadi atau C secara pribadi mengangkat A. Bukan kan? Tapi sekolahnya mengangkat A. Nah, sekolahnya ini milik siapa? Oh, milik B dan C. Oke, terus pengelolahnya siapa? Karena kalau belum ada pengelolahnya, ya enggak bisa sirkah. Ya enggak bisa mengangkat pegawai. Batil itu. Makanya kalau sirkah Anda enggak sah, mengangkat pegawai aja batil itu. Batal akad ijarohnya. Hati-hati makanya. Nah itu bingungnya kalau ikut kajian gitu. Wah kok tambah ruwet ya? Nah gitu. Biasanya kalau enggak tetap maju, putar balik dia. Kan begitu. Namun, Pak Ahmet, ini mau tetap didiskusikan atau memang masih mentok siapa pengelolahnya? Sekarang kalau yang terbaik itu gimana? Ya sebenarnya silahkan. Kalau mau mengijaroh A itu silahkan. Berarti jadikan sirkahnya. Berarti harus ada pengelolahnya. Silahkan tinggal dipilih. Apakah mau inan? Jadi B dan C ini A. Eh, ini sorry. Ini B. Ini B, ini C. Ini inan. Atau ternyata mau musyaroka. Ini B, ini C. Atau dibalik C yang pengelolah pemodal, B juga jadi pemodal. Silahkan. Karena kan memang sekolahnya ini sudah jadi aset dan mau dijadikan modal. Ya kalau mau terus bagusnya gimana? Ya adakan pengelola. Tapi enggak ada yang mau. Ya udah, terus disuruh kasih masukannya yang gimana. Berarti apa? A-nya jadi pengelola saja. Tapi kalau A-nya jadi pengelola, berarti dia enggak dapat gaji si A. Nah yang tadi saya tarik juga, setelah A itu diijaroh, kok bisa nijaroh B dan C lagi? Ini dia ceritanya. Uang A itu yang angkat B dan C. Kok sekarang si B dan C diangkat sama A? Jadi maunya gimana? Saya juga bingung. Gimana Pak Ahmed? Gimana? Direnungkan dulu nanti malam. Besok dikoordinasikan antara A, B, C. Oke. Kalau bingung-bingung, ajak ke kelas bisnis syariah. Begitu. Begitu Pak Ahmed? Iya, semangat ya. Semangat ya. Semangat Pak Ahmed. Allah Akbar. Oke, begitu. Karena ini sudah setengah 10 lebih. Ada gempa ketanya, Stad. Ada gempa, Stad. Gimana? Di bawah, Stad. Bantul. 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 Bantul, Pak. Gini, Klo. Enggak tahu saya gerak-gerak soalnya dari tadi. Jadi, airnya juga kena meja, jadi airnya goyang. Ya, Alhamdulillah. Apa namanya? Baik-baik saja. Oke. Begitu ya. Syukurin ilmunya malam ini, Stad. Masya Allah. Ya, sami-sami. Oke. Saya juga mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Karena tadi ada juga yang berhalangan hadir. Silahkan nanti mengikuti di kelas-kelas berikutnya. Atau forum-forum berikutnya. Insya Allah kalau konsul Jepang Sirkah itu setiap Senin malam, kalau secara jadwal adalah jam 8 sampai jam 9, namun biasanya bisa agak dipanjang. Nah, kalau Jumat berbagi, kadang-kadang kelasnya juga muamalah. Silahkan diikuti. Ataupun yang lain-lainnya mengenai bisaroh.id. Nah, ini insya Allah akan dipublish di akun YouTube kami. Silahkan di-subscribe dan diikuti. Nah, kalau untuk KBS sendiri, kuliah bisnis syariah itu setiap minggu, jam 8 pagi. Dan ini baru pertemuan ketiga, jadi masih bisa nyusul kalau ada yang mau ikut. Dan diberi harga khusus, nanti silahkan boleh jadri ke admin kami di grup. Dan yang tiga kali pertemuan sebelumnya itu ada rekamannya, jadi bisa ditonton. Dan pertemuan satu sampai empat itu masih dasar-dasar akad. Jadi belum masuk ke akad-akad dasar. Ya, itu sama pentingnya, tapi lebih mudah diserna. Nanti kalau sudah akad-akad, nah, itu agak luas memang. Makanya kenapa dasar-dasar itu harus tahu dulu. Begitu, ya. Alhamdulillah, malam hari ini sudah bisa melakukan konsul Dr. Sirtan. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku semua. Dan ayo kita terus semangat tolak buli ini. Ini juga untuk saya terbagi, ya. Dan semoga nanti bisa menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya mengaturkan terima kasih atas kehadirannya untuk saudara-saudaraku. Tadi sempat sampai 62-63 peserta. Alhamdulillah itu cukup bagus, cukup rame. Karena memang ini hanya dikhususkan untuk member Bishara. Nah, begitu dari kami. Sami-sami, dan juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Semoga kita bisa bertemu di forum-forum yang berikutnya. Ikuti terus info islam.id. Insya Allah ada di akun-akun sosmed kami. Bagi yang belum mengikuti dan ingin men-support, silakan di-subscribe, di-follow, dan lain-lain. Begitu juga bisa di-share kepada pihak-pihak yang lain. Kami membiasakan sekarang biar juga jadi wahana untuk menaikkan branding Bishara untuk foto bersama. Monggo yang berkenan bisa open video dan kita foto bersama. Monggo, silakan. Lagi bermasalah kameranya apalagi namanya ini. Siap. Monggo yang bisa saja. Nanti silakan mengikuti. Oke. Kalau bisa dibuka ya. Bagi yang maaf untuk menjaga urut juga. Tunggu sebentar biar nyalah semua. Oke. Kita foto bersama ya. Jangan lupa senyumnya. Nanti kamu bisa di grup ya. Satu, dua, tiga. Oke. sebentar yang berikutnya. Yang page berikutnya. Silakan kalau ada yang mau buka. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi. Karena dia bisa tiga page. Insya Allah. Siap. Satu, dua, tiga. Siap. Maturun. Atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di forum-forum yang berikutnya. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.